Gelar Ummul Masakin ini dimiliki oleh Zainab Sejak zaman jahiliah Apa beliau yang pasang baliho gitu Pilih aku, amanah, terpercaya, jujur gitu Enggak Beliau gak minta untuk dapat gelar seperti itu Enggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita penjatkan Puja dan menyesyukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini Hari Ahad Tanggal 14 Sofar 1441 Hijriyah Atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Fikih sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang bertempat di Masjid Agung Baitu Salam Purwakerto Kita berharap semoga Allah Azzawajalla berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Serta sekena pendengar Serta pemirsa Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azzawajalla Pada beberapa pertemuan sebelumnya Kita membahas Cuplikan-cuplikan tentang Perang Tentang pertempuran Yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Keperangan itu identik dengan Darah Identik dengan Adanya korban Yang terluka Maupun yang Wafat Atau Terbunuh Atau mati syahid di medan pertempuran Hari ini Kita akan berpindah Ke sebuah Kejadian indah Yang tidak lagi Identik dengan Darah Yang tidak lagi Identik dengan Sesuatu yang mengerikan Hari ini kita akan membahas Salah satu episode indah Dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu Pernikahan beliau Dengan Seorang wanita mulia Yang mendapatkan gelar Ummul masakin Ummul masakin Apa artinya Ummu Apa artinya umu Ibu Masakin Jamak Miskin Berarti Ibunya Orang-orang Miskin Padahal Wanita ini Tidak punya anak Terus Siapa yang dimaksud Dengan Orang-orang Miskin itu Ini yang akan kita bahas Hari ini Beliau Adalah seorang wanita Yang bernama Zainab Binti Kuzimah Siapa Zainab Binti Kuzimah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu punya istri Yang namanya Zainab Tidak cuma satu Ada lagi Istri Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Zainab Binti 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 Jahsh Binti Jahsh Sekarang kita akan Membahas Tentang Istri Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang bernama Zainab Binti Huzimah Beliau ini Sudah mendapatkan Gelar Ummul Masakin Apa tadi Ibunya Orang-orang Miskin Sejak Sebelum Beliau Masuk Islam Alias Di zaman Di zaman Jahiniyah Kenapa Beliau punya Gelar Seperti itu Karena Perhatian Beliau Yang sangat Besar Kepada Orang-orang Miskin Jadi Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Emma Zainab Ini Sosok Yang sangat Care Terhadap Orang-orang Fakir Orang-orang Miskin Orang-orang Yang tidak Mampu Berusaha Untuk Terus Memberi Makan Kepada Mereka Mengurusi Busana Mereka Yang tidak Punya Baju Carikan Baju Padahal Beliau Berasal Dari Keluarga Ningrat Dan Keluarga Yang Berada Akan Tetapi Beliau Memilih Untuk Memanfaatkan Kekayaannya Guna Membantu Orang-orang Miskin Beliau Adalah Zainab Binti Siapa tadi Kuzaymah Al-Hilaliyah Berarti Ayahnya Siapa Ayahnya Zainab Siapa Kuzaymah Ibunya Namanya Hindun Binti Auf Siapa Hindun Binti Auf Yang namanya Hindun Banyak Tapi Ini adalah Hindun Binti Auf Beliau Zainab Terlahir Terlahir Tiga Belas Tahun Sebelum Rasulullah S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Zainab Terlahir Berapa Tahun Tiga Belas Tahun Sebelum Rasulullah S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Pertanyaannya Berapa Perbedaan Usia Zainab Dengan Rasulullah S.A.W. Berapa 27 tahun Kok bisa Nemu Angka Itu Bagus Karena Ketika Nabi S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Usianya Berapa 40 Saat Nabi Diangkat Saat Rasul S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Usia Zainab Berapa Subhanallah Buk Gampang Banget Ketika Rasulullah S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Berapa Usianya Zainab Ya Telulas Buk Nabi 40 Zainab Berapa 13 Berarti Berapa Bedanya 27 Tahun Zainab Zainab Sebelum Dinikahi Oleh Rasulullah S.A.W. Beliau Sudah Punya Suami Dua Orang Suami Zainab Yang Pertama Adalah At-Tufail Bin Harith Siapa At-Tufail Bin Harith Namun Zainab Diceraikan Oleh At-Tufail Dengan Alasan Terlalu Lama Nunggu Tidak Hadir Juga Anak Alias Mandul Dalam Tanda Kutip Akhirnya Diceraikan Sama Siapa At-Tufail Tidak Lama Kemudian Dinikahi Oleh Laki-Laki Lain Suami Yang Kedua Ini Diperselisihkan Oleh Para Ahli Sejarah Namanya Siapa Ada Yang Mengatakan Suami Zainab Yang Kedua Itu Adalah Ubadah Maaf Ubaidah Siapa Ubaidah Lengkapnya Ubaidah Bin Harith Seorang Jago Berkuda Hanya Hanya Dua Orang Yang Mengalahkan Beliau Dalam Berkuda Hamzah Sama Ali Bin Abi Talib Atau Menurut Sebagian Ulama Sejarah Suami Keduanya Zainab Adalah Abdullah Bin Jahsh Terlepas Siapa Suami Keduanya Zainab Para Ahli Sejarah Mengatakan Bahwa Suami Keduanya Itu Gugur Di Medan Pertempuran Badar Matisya Syahid Sehingga Bisa Dibayangkan Bagaimana Sedihnya Zainab Padahal Zainab Itu Saat Perang Badar Beliau Bergabung Dengan Kaum Muslimat Yang Lainnya Untuk Menjadi Tim Medis Karena Memang Dari Awal Zainab Itu Punya Kepedulian Kepada Orang Lain Suaminya Berangkat Sebagai Pasukan Zainab Berangkat Sebagai Tim Medis Menyediakan Makanan Menyediakan Minuman Mengobati Pasukan Yang Atau Tentara Yang Terluka Terus Demikian Ternyata Saat Beliau Sedang Sibuk Sibuknya Mengurusi Para Tentara Yang Terluka Ada Kabar Bahwa Suaminya Meninggal Dunia Dan Tentunya Kesedihan Yang Berlipat Lipat Sudah Diceraikan Sama Siapa Siapa Tadi Suaminya Yang Pertama Siapa At-Tufail Bin Harith Nikah Lagi Ternyata Meninggal Di Medan Pertempuran Sudah Kayak Gitu Gak Punya Anak Anak Belum Ada Sahabat Yang Melamar Beliau Jadi Biasanya Di zaman Orang Arab Dahulu Begitu Seorang Wanita Gak Punya Istri Menjanda Gak Gak Suami Menjanda Itu Gak Lama Kemudian Akan Nikah Lagi Apalagi Mas Muda Saat Itu Usianya Sekitar 29 Tahun Sekitar Berapa 29 Tahun Dan Beliau Bukan Sosok Yang Cantik Bukan Sosok Yang Berparas Cantik Sudah Diceraikan Oleh Suami Pertamanya Suami Keduanya Apa Meninggal Gak Punya Anak Belum Ada Yang Lama Paras Kurang Cantik Kesedihan Yang Berlipat Lipat Mendera Zainab Binti Huzainah Akan Tetapi Beliau Bersabar Beliau Terus Bersabar Menghadapi Ujian Yang Bertubi Tubi Tersebut Dan Beliau Tetap Sibuk Untuk Membantu Orang-orang Miskin Tidak Larut Dalam Kesedihan Sampai Akhirnya Rasulullah Sallallahu Wari Wasallam Tersentuh Dan Melamar Beliau Dan Zainab Tidak Tidak Terpikir Bakalan D Lamar Oleh Rasulullah Sallallahu Karena Secara Spek Secara Kriteria Itu Bukan Wanita Yang Bunga Desa Bukan Sudah Janda Janda Berapa Kali Dua Kali Mandul Kemudian Fesnya Biasa Biasa Saja Ditamar Sama Rasul Sallallahu Sallallahu Dan Tentunya Rasulullah Sallallahu Memilih Zainab Sebagai Istrinya Itu Bukan Karena Penampilan Apa Fisik Bukan Karena Kecantikan Wajah Karena Zainab Ini Bukan Wanita Yang Cantik Tapi Karena Kecantikan Hati Zainab Kecantikan Akhlak Zainab Ini Menunjukkan Bahwa Kecantikan Hati Itu Lebih Awet Daripada Kecantikan Apa Fisik Iya Pas Jenengan Kalau Nikahnya Itu Hanya Karena Kecantikan Saja Ketika Masih Muda Masya Allah Postur Tubuhnya Semampai Berat Tubuhnya Ideal 39 Kilo 10 Tahun Kemudian 93 Kilo Melar Itu Kalau Nikahnya Cuma Karena Apa Fisik Maka Nabi S.A.W. Pun Melamar Zainab Dan Itu Terjadi Pada Bulan Ramadan Tahun Tiga Hijriah Kapan Bulan Ramadan Tahun Tiga Hijriah Berarti Nikah Di Bulan Ramadan Boleh Atau Tidak Boleh Sehingga Kuat Sehingga Kuat Kuat Siang Siangnya Jangan Macem Malam Silahkan Bulan Apa Tadi Ramadan Tahun Tiga Hijriah Dalam Beberapa Referensi Disebutkan Bahwa Maharnya Ada yang Mengatakan 500 dirham Ada yang Mengatakan 400 dirham Kalau Satu Dirham Itu 50.000 Rupiah Berarti Berapa Maharnya Sekitar 20 Juta Itu Mahar Yang Diberikan Diberikan Oleh Siapa Rasulullah S.A.W. Kepada Zainab Dan Ini Termasuk Mahar Yang Lumayan Tinggi Termasuk Mahar Yang Lumayan Tinggi Antara 20 Sampai 25 Juta Rupiah Siapa Yang Menikahkan Dalam Beberapa Buku Sejarah Disebutkan Bahwa Yang Menikahkan Adalah Pamannya Zainab Yang Bernama Kabisah Al-Hilali Siapa Kabisah Al-Hilali Tidak lama Kemudian Setelah Didikahi Oleh Nabi S.A.W. Maka Dibikinkan Semacam Rumah Atau Kamar Di Samping Rumah Aisyah Radiyallahu Anha Dan Tetap Gelar Yang Dimiliki Oleh Zainab Dipertahankan Dan Ini Tidak Banyak Gelar Jahiliah Yang Dipertahankan Oleh Nabi S.A.W. Setelah Orang Itu Masuk Islam Itu Tidak Banyak Salah Satunya Adalah Gelarnya Zainab Siapa Tadi Gelarnya Umul Masyakin Kenapa Karena Memang Gelar Itu Bagus Sesuai Dengan Karakternya Zainab Dan Zainab Ini Sudah Terkenal Keluhuran Budi Pekertinya Sampai Pun Kepada Budak Budak Yang Beliau Miliki Sampai Pun Kepada Pembantu Pembantu Yang Beliau Miliki Semuanya Beliau Perlakukan Seperti Beliau Memperlakukan Kerabat Kerabat Dekat Dan Ini Menunjukkan Betapa Mulianya Ajaran Islam Namun Usia Pernikahan Zainab Dengan Rasulullah S.A.W. Tidak Panjang Para Ahli Sejarah Berbeda Pendapat Dalam Menentukan Usianya Tapi Tidak Lebih Dari Delapan Bulan Usia Pernikahannya Tidak Lebih Dari Berapa Lapan Bulan Ada Yang Mengatakan 6 Bulan Bahkan Ada Yang Mengatakan Tinggal Di rumah Bersama Cuma Tiga Bulan Maksimal Mengatakan Berapa 8 Bulan Kenapa 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 Karena Zainab Meninggal Dunia Pada Bulan Rabi Usani Tahun Empat Hijriah Menikahnya Kapan Tadi Ramadan Tahun Tiga Tahun Tiga Hijriah Wafatnya Rabi Usani Tahun Empat Hijriah Tidak Nampai Setahun Tidak Nampai Setahun Allah Menakdirkan Zainab Wafat Pada Usia Berapa Tadi Tiga Puluh Tahun Nikahnya Dua puluh Sembilan Wafatnya Tiga puluh Tahun Dengan Demikian Zainab Adalah Istri Kedua Nabi S.A.W. Yang Wafat Ketika Rasulullah S.A.W. Masih Hidup Ada Berapa Istri Nabi S.A.W. Yang Wafat Ketika Rasulullah S.A.W. Masih hidup Ada Berapa Ini Berapa Dua Yang Pertama Adalah Khadijah Yang Kedua Adalah Zainab Binti Huzayma Bedanya Kalau Khadijah Radiyallahu Anha Itu Dimakamkan Di Mana Mekah Mekah Pemakaman Namanya Pemakaman Juhun Sedangkan Zainab Ini Dimakamkan Di Madinah Yaitu Di Pemakaman Namanya Pemakaman Bakir Beliulah Istri Pertama Nabi S.A.W. Yang dimakamkan Dibakir Pemakaman Komusimin Di Kota Madinah Dan Rasulullah S.A.W. Pula Yang Mengimami Solat Jenazahnya Zainab Binti Huzayma Selesai Materi Kita Hari ini Hari ini Kita cuma Sebentar Sekali Ya Sebenarnya Jadi Saya akan Tambahkan Dengan Pernikahan Yang Lainnya Cuma Pernikahan Yang Kedua Panjang Banget Ceritanya Maka Kita Cukupkan Dengan Kisah Pernikahan Nabi S.A.W. Dengan Siapa Zainab Binti Huzayma Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Hari Ini Kita Cuma Mengambil Tiga Pelajaran Saja Pelajaran Yang Pertama Contoh Umur Berkah Apa Contoh Umur Berkah Siapa Contohnya Zainab Binti Huzayma Radiyallahu Anha Berapa Umurnya Tadi Tiga puluh Tahun Tapi Masya Allah Dengan Usia Tiga puluh Tahun Tersebut Zainab Mendapatkan Jaminan Surga Mendapatkan Jaminan Surga Kenapa Karena Beliau Menjadi Istri Nabi S.A.W. Seluruh Ummahatul Mu'minin Seluruh Istri Nabi S.A.W. Itu Adalah Calon Muni Surga Kata Imam Ibn Kethi Rahimahullah Azwajun Nabi S.A.W. Fil Jannah Fa Innah Hunna Ayy Azwajun Nabi S.A.W. Fil Jannah Sesungguhnya Mereka Seluruh Istri Nabi S.A.W. Adalah Akan Masuk Surga Bahkan Bukan Sembarang Surga Akan Tetapi Di Tingkat Yang Tertinggi Di Surga Fawqa Manazili Jami'il Khala'iq Di Atas Tingkat Surganya Seluruh Manusia Yang Lainnya Hanya Dengan Usia Berapa 30 Tahun Kuluh Kalian Jengan Bintan Ada Yang 60 Ada Yang 70 Belum Tentu Belum Tentu Masuk Surga 30 Tahun Pertanyaannya Zainab Memperoleh Kedudukan Itu Gratis Beliau Mendapatkan Kedudukan Itu Gratis Enggak Beliau Berusaha Dengan Perjuangan Bahkan Sejak Beliau Di Zaman Jahiliya Beliau Sudah Menunjukkan Perlakunya Yang Baik Sehingga Tidak Tertulis Dalam Buku Sejarah Manapun Adanya Perselisihan Antara Beliau Dengan Istri Nabi S.A.W. Yang Lainnya Ada Yang Mengatakan Zainab Ini Istri Yang Keempat Dinikai Nabi S.A.W. Gak Pernah Ada Kisah Zainab Itu Tukaran Dengan Istri Yang Lain Kenapa Kira-kira Kenapa Kira-kira Apa Iman Terus Terus Sibuk Sibuk Dengan Apa Sibuk Dengan Amal Soleh Gak Ada Waktu Gue Tukaran Berarti Biasa Wong Sing Seneng Tukaran Gue Orang Sibuk Satu-satunya Kesibukannya Adalah Tukaran Demi Allah Seandainya Waktu Kita Habiskan Untuk Menjalankan Amal-amal Soleh Gak ada Waktu Untuk Tukaran Dua Dua Tahun Yang Lalu Saya Pernah Dalam Sebuah Acara Nginep Beberapa Hari Di Sebuah Ya Semacam Penginapan Kumpul Beberapa Ustadz Ada Sekian Puluh Ustadz Dan Dari Sekian Kamar-kamar Yang ada Disitu Rata-rata Satu kamar Diisi Dua Tiga Empat Ustadz Allah Menakdirkan Saat Saya Ditempatkan Satu kamar Dengan Seorang Ustadz Yang Punya Istri Empat Masya Allah Ini Kesempatan Kesempatan Apa Sinau Kapan Mandi Banyak Cerita Beliau Dan Beliau Dengan 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 Ringan Beliau Cerita Maksudnya Gimana Kok bisa Kunci Suksesnya Begitu Kok bisa Sukses Kuncinya Apa Apa Kata Beliau Kalau Antum Tidak Pengen Istri-istri Antum Ribut Tukaran Maka Sibukkan Mereka Sibukkan Mereka Dengan Apa Dengan Amal Soleh Jadi Ustadz Ini Punya Pondok Jadi Istri Yang Pertama Disuruh Ngajar Apa Istri Yang Kedua Disuruh Ngajar Apa Nanti Disuruh Ngoreksi Orang Waktu Tukaran Ngoreksi Disibukkan Dengan Amal Soleh Ketika Seseorang Memanfaatkan Waktunya Dengan Amal Soleh Maka Umurnya Akan Berkah Saya Heran Dengan Sebagian Ibu Dengan Sebagian Mak-mak Dengan Sebagian Umahat Yang Bingung Mau ngapain Di rumah Allahu Akbar Bingung Innalillahi Wa ilai Raju Bingung Mau Ngapain Ya Gak Ada Kerjaan Subhanallah Nah itu Anakmu Sudah Hapal Berapa Juz Apa Saking Anaknya Semuanya Sudah Hafid Hafid Sampai Gak Ada Kerjaan Atau Sebelum Ngomongin Anak Kamu Sudah Gak Berapa Juz Kok Bingung Mau Ngapain Ada Gak Amal Soleh Di rumah Ada Ada gak Amal Soleh Di dalam Rumah Banyak Bukan Ada Banyak Nyapu Ngepel Mumbai Masak Emang Memang Menyiapkan Makanan Buat Suami Amal Soleh Amal Soleh Itu bukan Amal Soleh Jendeng Jawab Iya atau Tidak Tetap Itu Amal Soleh Itu Wajibannya Seorang Istri Medidik Medidik Anak Ajar Anak Belajar Dan Tidak Mungkin Seorang Ibu Akan Bisa Medidik Anaknya Dengan Baik Kalau Ibu Tersebut Tidak Belajar Tidak Mungkin Heran Saya Dengan Sebagian Ibu Ibu Di zaman Ini Enggak Pernah Lepas Dari HP Selalu Online Online Terus Online Kapan Orang Online Kalau Di WA Itu Selalu Online Kelihatan Kan Tapi Tapi Kalau Disuruh Hadir Pengajian Belajar Tahsin Suruh Nyimak Anaknya Setoran Quran Menemani Anaknya Garap PR Alasannya Apa? Sibuk Sibuk Apa? Ya Mau Sibuk Pasang Status Update Status Sibuk Balasi WA Wanya Bojone Atau Dibalas Masa Suami Istri WN Yura Papa Subhanallah Tahukah Anda Bahwa Ulama Ulama Besar Mereka Menjadi Besar Salah Salah Satu Faktor Utamanya Adalah Siapa? Ibu Mereka Saya kasih Sample Imam Malik Siapa? Imam Malik Rahimahullah Beliau Pas Masih Kecil Itu Hobinya Musik Hobinya Musik Imam Malik Siapa Yang Membelokkan Hobi Itu Menjadi Belajar Agama Ya Tentunya Semua Jangan Takdir Allah Ibunya Yang Mengarahkan Imam Malik Supaya Belajar Agama Kata Ibunya Le Kamu Itu Kalau Jadi Penyanyi Tampangmu Itu Gak Dukung Gak Akan Disukai Kamu Sudah Belajar Agama Aja Ibunya Kayak Gitu Akhirnya Belajar Rahimah Jadi Ulama Besar Kalau Mau Berangkat Ngaji Itu Sama Ibunya Dipakaikan Bajunya Ulama Jadi Dari Kecil Itu Beliau Sudah Disuruh Pakai Apa Bajunya Ulama Pakai Pejinya Ulama Diantar Sama Ibunya Ayo Berangkat Coba Bandingkan Dengan Ibu Sekarang Yang Anaknya Pamit Bu Ngaji Salim Bu Salim Ya Matanya Sinong HP Bisa Ya Semangat Nganak Bu Sang Ya Semangat Cepet Ngan Makan Subhanallah Subhanallah Bukan Hanya Memperhatikan Penampilannya Anak Beliau Enggak Termasuk Kasih pengarahan Lih Nanti kamu ya Berguru Kepada Imam Namanya Imam Robiah Ulama Ulama Besar Besar Saat itu Di Madinah Kamu Pelajari Adabnya Sebelum Kamu Pelajari Ilmunya Dipesannya Sama Ibunya Jadi Bukan hanya Sekedar Anda Pikir Kalau Anda Bayar SPP Itu Sudah Cukup Enggak SPP Sering Telat Nunggak Suwe Banding Nunggak Tuku pulsa Bisa Bayar SPP Bisa Aneh Acaib Diarahkan Sama Ibunya Ibu Siapa ini Imam Malik Berikutnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i Ibunya Punya Peranan Yang Sangat Besar Untuk Mengarahkan Imam Syafi'i Belajar Agama Awalnya Imam Syafi'i Itu Dulu Cenderungnya Bukan Kepada Ilmu Agama Sastra Kecenderungannya Kecenderungannya Kepada Ilmu Sastra Diarahkan Untuk Cenderung Kepada Ilmu Agama Gak Cuma Sekedar Diarahkan Dipersiapkan Segala Sesuatunya Di usia Sepuluh Tahun Diperbolehkan Oleh Ibunya Untuk Untuk Belajar Kemekah Kemana Kemekah Dipersiapkan Bekalnya Oleh ibunya Kemudian Dihubungi Saudaranya Yang ada Di Mekah Supaya Tinggal Di sana Sampai Menjadi Ulama Besar Bernama Siapa Imam Shafi'i Imam Malik Imam Siapa Shafi'i Imam Ahmad Imam Ahmad Ini Imam Madhab Semua ini Imam Ahmad Itu Dibesarkan Oleh Single Parent Siapa Itu Ibunya Yang namanya Shafi'i Siapa Shafi'i Ketika Ditinggal Oleh suaminya Shafi'i Ini usia 30 tahun Masih muda Dan rata-rata Seperti yang saya Sampaikan di awal Wanita Arab itu Rata-rata Begitu Ditinggal Wafat Oleh suaminya Atau dicerikan oleh suaminya Tidak lama kemudian Akan apa Nikah Menjaga Kehormatan Menjaga Kehormatan Tapi Sofiyah Memilih Untuk tetap Menjanda Karena beliau Ingin Konsentrasi Mendidik Anaknya Beliau Korbankan Umurnya Untuk Mendidik Anaknya Sampai Menjaga Menjaga Sosok Bernama Siapa Imam Ahmad Bin Hambad Siapa lagi Imam Bukhari Siapa yang Tidak Kenal Imam Bukhari Beliau Ketika Masih Kecil Tunanetra Buta Ibunya Tidak Berhenti Berhenti Berdoa Kepada Allah Nangis Menghibah Memohon Kepada Allah Ya Allah Kembalikan Penglihatan Anak Sampai Allah Kabulkan Permintaan Ibunya Sehingga Imam Bukhari Bisa melihat Lagi Belajar Belajar Sampai Menjadi Imam Pakarnya Ahli Hadis Inilah Contoh Usia-usia Yang Berkah Maka Yang jadi Pertanyaan Adalah Usia Kita Sekarang Berapa Kebajikan Yang Sudah Kita Kerjakan Berapa Sebanding Atau Tidak Dengan Usianya Sudah Berapa Karya Tulis Yang Kita Telurkan Untuk Umat Sudah Berapa Buku Imam Nawawi Itu kan Usianya Tidak 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 40 tahun Sekitar 40 tahun Berapa Buku Yang Beliau Tinggalkan Berbuku Buku Salah Satu Bukunya Namanya Al-Majmuk Syarah Al-Muhazzab Buku Fikih Itu Tebelnya Segini Ciro Lupat Manem Tu Cilid Sampai Segini Tebelnya Itu Cuma Satu Baru Satu Masih Banyak Buku Buku Beliau Yang Beliau Tinggalkan Beliau Wariskan Buat Kita Usianya Tidak Sampai Berapa 40 Tahun Kita Sudah Lebih tua Dari Imam Nawawi Sudah Berapa Cilid Ya Dianak WA Dikumpulkan Sapa Singar Macau WA Bukan Masalah Nulisnya Tapi Bermanfaat Tidak Tulisannya Tidak Jadi Masalah Pelajaran Yang Pertama Apa Contoh Umur Berkah Pelajaran Yang Kedua Pasangan Mu Potret Perilakumu Apa Yang Kedua Pasangan Mu Potret Perilakumu Sebagaimana Yang Tadi Kita Sampaikan Gelar Umul Masakin Ini Dimiliki Oleh Zainab Sejak Kapan Sejak Zaman Jahiliah Apa Beliau Yang Pasang Baliho Pilih Aku Amanah Terpercaya Jujur Kayak Ya Kayak Kael Enggak Beliau Enggak Minta Untuk Dapat Gelar Seperti Itu Enggak Beliau Juga Enggak Promo Pasang Baliho Dimana Mana Enggak Karena Memang Perilakunya Yang Mendorong Orang Untuk Memberikan Gelar Itu Kepada Beliau Sehingga Jangan Heran Seandainya Kemudian Allah Mengaruniakan Pasangan Yang Selaras Dengan Perilaku Positif Beliau Yaitu Nabi Kitab Muhammad S.A.W. Karena Rasulullah S.A.W. Pun Juga Punya Kegemaran Yang Sama Apa Itu Suka Bantu Orang Lain Saya Heran Dengan Sebagian Orang Yang Pasang Kriteria Calon Pasangan Terlalu Tinggi Lagi Lagi Oh Nanti Saya Calon Istri Saya Harus Cantik Kayak Hafizah Ningrat Boleh? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh Tapi Ngaca Kenapa? Karena Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 26 Surat Apa? An-Nur Ayat 26 Al-Khabisat Al-Khabisat Al-Khabisuna Al-Khabisat Wanita yang tidak baik Itu Allah Persiapkan Untuk Laki-laki Yang tidak baik Laki-laki Yang tidak baik Allah Persiapkan Untuk Wanita Yang tidak baik Dan wanita Yang baik Allah Persiapkan Untuk Laki-laki Yang baik Laki-laki Yang baik Allah Persiapkan Untuk Wanita Yang baik Itu Kaidahnya Jadi Kalau memang Anda Kita Itu Punya Cita-cita Punya Pasangan Yang Masya Allah Tadi Masya Allah Atau Malah Masya 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 Kadang-kadang Ini menjangkiti Bukan hanya Orang awam Ikhwan Akhwat Pun Juga Seperti Itu Ini Ada Masya 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 Laki-laki Ikhwan Salih Insya Allah Rajin Ibadah Lumayan Ya Lanang Yang ganteng Masya Lanang Ayu Kemudian Ah Nunggu yang lain Aja Yang lebih Ganteng Loh Kok apa Ayu Subhanallah Ya Pasang Gret Tinggi-tinggi Tapi Orang Ngaca Awake Dewa Tinggi Apa Orang Gret Gret Gulu Makanya Banyak Terjadi Kerusakan Itu Karena Itu Karena Tidak Mengindahkan Pesan Rasulullah Rasulullah Pernah Berpesan Dalam Sebuah Hadith Yang Menyatakan Hasan Oleh Syekat Albani Iza Khataba Ilaikum Man Tarzowna Dinahu Wah Kulukahu Fazawijuh Seandainya Ada Seorang Pria Yang Baik Akhlaknya Taat Beragama Melamar Kalian Terima Itu Pesan Dari Nabi Jadi Nabi S.A.W. Kasih Dua Kriteria Taat Beragama Baik Perlakunya Akhlaknya Taat Beragama Itu Ya Sholat Maksudnya Kok Masih Ditambahi Dengan Baik Perilaku Akhlaknya Apakah Orang Yang Rutin Sholat Imah Waktu Belum Tentu Baik Perlakunya Belum Tentu Belum Tentu Anda Mau Rajin Sholat Bali Ini Nyolong Nyolong Sandal Ada 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 Contoh Ya mudah-mudahan Disini Gak ada Makanya Nabi Nabi S.A.W. Dina Hua Hulu Kahu Taat Beragama Mulia Akhlaknya Terima Lamarannya Nikahkan Putri Kalian Dengan Laki-laki Tersebut Nabi S.A.W. Dina Katakan Oh Kalau Yang Datangnya Pakai Apa Mobil Mewah Belum Tentu Juga Itu Mungkin Mobil Apa Rentalan Atau Malah Nunyilih Kancane Mungkin Aja Barang Sini Teka Sepeda Ontela Lajan Kita Mades Temenan Subhanallah Jangan Sampai Ikhwan Akhwat Pun Jadi Matre Tuh Usah Tapi kan Harus Yang Bisa Memberi Nafkah Iya Memberi Nafkah Kalau Laki-laki Itu Pengangguran Tidak Punya Kerjaan Kur Apa Jalan Kayak Lontang Lantung Ya Enggak Usah Punya Pekerjaan Kok Mending Punya Apa Penghasilan Nabi S.A.W. kan Tidak Katakan Harus Kaya Kan Enggak Punya Penghasilan Nanti Akan Diberkahi Sama Allah Ketika Berumah Tangga Percaya Percaya Tidak Percaya Tidak Percaya Buktinya Panjendengan Dulu Ketika Masih Bujangan Punya Pekerjaan Hanya cukup Untuk Makan Sendiri Begitu Nikah Cukup Tidak Buat Dua Orang Cukup Begitu Punya Anak Cukup Anaknya Tambah Mening Cukup Ini Namanya Berkah Dulu Ketika Bujangan Punya Piring Cici Cici Piring Kalau Cangkir Plastik Begitu Nikah Punya Kompor Punya Wajan Ya Dalam Aning Kulkas Gak lama Kemudian Punya Mesin Cuci Apa Itu Gak Dipikirin Dulu Dibandingkan Dulu Ketika Masih Bujangan Bujangan Sini Apa Paling Mangkok Gak Wemi Sekarang Coba Masya Allah Berkah Yakin Dengan Janji Allah Terus Nabi S.A.W. Melanjutkan Sabdanya Seandainya Kalian Tidak Ikuti Nasihatku Ini Nasihat Apa Menerima Lamaran Laki-laki Yang Baik Agamanya Baik Akhlaknya Seandainya Kalian Tidak Jalankan Nasihatku Ini Takun Fitnatun Fil Ardi Wafasadun Arid Maka Akan Terjadi Banyak Kerusakan Di muka Bumi Dan Fitnah Di mana-mana Contohnya Bawasad Perawan Tua Karena Terlalu Apa Pilah Pilih Kecuali Kalau Memang Wanita Tersebut Bukan 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 Nolak Nolak Bukan Itu Lain Masalah Kalau Wanita Tersebut Memang Allah Takdirkan Belum Punya Jodoh Karena Belum Ada Yang Melamar Itu Lain Cerita Kita Lagi Membahas Tentang Wanita Yang Jual Mahal Jual Mahal Tapi Tidak Ngacah Jangan Sampai Anda Menjadi Perawan Tua Akhirnya Abis Jadi Perawan Tua Senemune Akhirnya Sampai Menti Gelem Jadi Bojoku Dahulu Masya Allah Ada Tawaran Tawaran Semakin Tua Semakin Tua Seorang Melirik Manding Pasangan Mu Apa Potret Perilakum Ini Pelajaran Yang Kedua Pasangan Mu Potret Perilakum Yang Ketiga Pelajaran Yang Terakhir Adalah Keteladanan Pemimpin Umat Apa Keteladanan Pemimpin Umat Siapa Siapa Rasulullah S.A.W. Dari Mana kita bisa Ambil Keteladanan Ini Itu Dari Maunya Rasulullah S.A.W. Untuk Menikahi Seorang Wanita Yang Apa tadi Janda Dua orang Terus Mandul Terus Kurang Cantik Itu Menunjukkan Betapa Mulianya Rasulullah S.A.W. Dan itu Salah satu Bentuk Tanggung jawabnya Nabi S.A.W. Karena Istrinya Eh maaf Suaminya Zainab Yang kedua Itu meninggalnya Saat Perang Badat Dan Rasulullah S.A.W. Punya Tanggung jawab Di situ Ini Janda Dari Tentara Beliau Apakah Artinya Kita harus Nikahi Seluruh Janda Yang Enggak Kemampuan Kita Terbatas Kalau Anda Enggak Mampu Ya Sudah Allah tidak Membani Seorang Kecuali Sesuai Dengan Kemampuannya Kan Yang namanya Tanggung jawab Enggak Harus Dengan Cara Enggak Harus Dengan Cara Menikahi Bisa Dengan Memberikan Santunan Bisa Atau Mengarahkan Orang Untuk Menikahi Wanita Tersebut Mungkin Saja Dan Entah Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Orang Orang Orientalis Ketika Tahu Sejarah Nabi Kita Muhammad Menikah Dengan Wanita Dengan Kriteria Yang Tadi Saya Sampaikan Selama Ini Salah Satu Yang Sering Mereka Hembuskan Racun Yang Sering Mereka Hembuskan Nabi Kita Sosok Yang Dalam Tanda Kutip Apa Hobi Atau Maaf Gila Wanita Itu Yang Mereka Gambarkan Padahal Kalau Mau Jujur Membaca Sejarah Dari Sekian Banyak Istri Nabi Sallam Itu Yang Perawan Berapa Berapa Yang Perawan Satu Satu Siapa Isha Radiyallahu Sisanya Janda Tapi kan Janda Kembang Jere Sapa Ini Tadi Burusan Kita Baca Siapa Zainab Binti Huzayma Mana Tidak Milih Belajar Belajar Agama Belajar Agama Islam Di Negara Non-Muslim Itu Aneh Binti Kecuali Kalau Misalnya Kesana Belajar Teknologi Belajar Ilmu Umum Itu Belajar Agama Di Tempat Non-Muslim Itu Aneh Alasannya Mereka Lebih Objektif Om Kosong Ini Contohnya Sejarah Sejarah Yang Seperti Ini Tidak Diungkap Dan Masih Banyak Contoh Yang Lain Insya Allah Nanti Di Tengah Tengah Karena Kita Kajiannya Bukan Sirah Ummah Tul Muminin Bukan Kajian Kita Sirah Nabi S.A.W. Perjalanan Hidup Nabi S.A.W. Nanti Begitu Ketemu Dengan Momen Pernikahan Kita Jelaskan Pernikahan Lagi Nanti Ketemumen Perang Kita Belajar Perang Begitu Momen Perdamian Kita Belajar Sesuai Dengan Tahap Nya Insya Allah Jadi Hari Ini Kajian Kita Adalah Tentang Pernikahan Rasulullah S.A.W. Dengan Siapa Zainab Binti Kuzimah Kapan Nikahnya Bulan Ramadhan Tahun Tiga Hijriah Kapan Wafatnya Zainab Bulan Robi Usani Tahun Empat Hijriah Apa pelajaran Gelarnya Zainab Umul Masakin Artinya Ibundanya Orang Orang Miskin Apa pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Hari Ini Satu Ada Berapa Tiga Satu Apa Contoh Umur Perkah Yang Kedua Pasanganmu Potret Perlakumu Yang Ketiga Keteladanan Pemimpin Umat Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Atas Segala Kurangannya Mudah-mudahan Yang Sedikit Ini Bermanfaat Buat Kita Semuanya Wallahu Ta'ala A'la Wa'alam Sekali-kali Bali Kasih Subhanakallahumma Wabihamlika Asyadu An-la ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh